Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Gustavo Almeida singgung Persib Bandung soal kepindahan dirinya dari Arema FC ke Persija Jakarta Gustavo Almeida kini memperkuat Persija Jakarta dengan status pinjaman dari Arema FC hingga akhir Liga 1 musim 2023-2024 Cerita Gustavo Almeida, dia mendapatkan kabar bahwa proses transfernya ke Persija sudah rampung tepat setelah laga Persib Bandung VS Arema FC pada pekan ke-19 Liga 1 musim 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Jawa Barat, Rabu 8 November 2023 Kala itu, duel Persib Bandung kontra Arema FC berakhir dengan skor imbang 2 sama Satu gol berhasil dicetakkan Gustavo Almeida ke gawang Persib Bandung pada menit ke-55 yang sekaligus menyelamatkan Arema FC terhindar dari kekalahan Jujur, saya ketika negosiasi dilakukan saya kurang tahu bagaimana kata Gustavo Almeida di Youtube Persija Jakarta Tapi, setelah itu usai laga melawan Persib Bandung, bos menelpon saya dan bilang semua sudah beres, saya bisa pindah ke Persija Jakarta, kata pemain asal Brazil tersebut Sontak, Gustavo Almeida langsung berpamitan dengan skor Arema FC di hari itu juga Bagi Gustavo Almeida, dia akan selalu menyimpan kenangan manis bersama Arema FC Di Arema FC, Gustavo Almeida menjelma sebagai penyerang yang ganas Gustavo Almeida tercatat mengoleksi 14 gol dari 16 kali partandingan di Liga 1 musim 2023-2024 Saya terkejut, tapi kejutan yang baik tentunya Saya telpon istri dan dia pun senang bisa segera pindah ke Jakarta dan ke Persija Jakarta tentunya Tutor pemain Bursia 27 tahun itu Setelah laga melawan Persib Bandung, saya pamit pada seluruh pemain dan staff yang ada di Arema Saya berterima kasih atas setengah musim ini dan bilang saya akan bergabung dengan Persija Jakarta Ujar Gustavo Almeida Kini membuka lembaran baru dengan Persija Jakarta Gustavo Almeida sangat antusias Dia tidak sabar untuk bisa segera berkontribusi di skuad besutan Thomas Doll tersebut Gustavo Almeida bergabung debut dengan Persija Jakarta pada pekan ke-20 Liga 1 musim 2023-2024 kontra Bayangkara FC Rencananya duel Bayangkara FC vs Persija Jakarta berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga Kota Begasi pada Senin 27 November 2023 Di klasmen kompetisi, Persija Jakarta saat ini menepati peringkat ke-8 dengan torehan 26 poin Sementara Bayangkara FC yang mengumpulkan 9 poin berada di posisi ke-18 Sangat baik rasanya bergabung dengan Persija Ucap mantan pemin Al-Nas SC itu Saya sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan pelatih Dan para pemain di Persija Jakarta Ujar Gustavo Almeida Manfaat jadah kompetisi, gelandang Persib Bandung Begang Putra bakal memperbaiki performanya Pasalnya sang pemain ingin menampilkan lebih baik lagi di sisa putaran ke-2 Liga 1 Persib Bandung sendiri memiliki waktu interval pertandingan hampir 3 pekan saat jadah FIFA Mekte Persib Bandung terakhir kali tampil ketika menjamu Arema FC pada 8 November 2023 lalu Dan akan kembali berlaga pada 26 November 2023 mendatang saat bertandang ke markas Dewa United Jeddah pertandingan sangat jauh juga Pastinya saya ingin bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin dan meningkat kemampuan supaya lebih baik Kata pemain ber nomor punggung 7 tersebut Jumat 17 November 2023 dikutip dari persib.co.id Begang Putra berlatih bersama squad Mahu Bandung Kali ini kebugaran Begang Putra dan rekan-rekannya terus meningkat dalam 5 hari libur selama jeda kompetisi Membuat para pemain kembali fresh sehingga siap menjalani program dari pelatih Latihan mulai meningkat juga Kondisi juga baik setelah libur jadi fresh dan kami siap tentunya fokus ke pertandingan selanjutnya Ucapnya